Ketika berlari di luar, medan yang kita temui terkadang gak bisa diprediksikan teman-teman. Kita ketemu sama aspal, konblok, jalanan becek, jalanan nanjak, turunan, tiba-tiba hujan. Udah pasti itu terjadi. Nah berlari di treadmill memungkinkan kita untuk mengontrol situasi dan kondisi tersebut. Tapi lari di treadmill bisa sangat membosankan, bener ya? Untuk sebagian besar orang, karena disitu aja gak gerak kemana-mana. Nah kalau keduanya sama baiknya untuk kesehatan, berlari di mana sih yang sebenarnya lebih efisien untuk olahraga lari? Kita bahas yuk! Lari adalah olahraga yang sifatnya high impact teman-teman. Anda pasti tahu ya. Ini membutuhkan aktifasi otot yang besar dan kuat, terutama ketika berlari di permukaan yang keras. Nah di treadmill, aktifasi otot tubuh kita nih pas kita lagi lari gak begitu besar, gak begitu banyak. Karena sudah terbantu oleh pergerakan dari mesin treadmillnya itu sendiri. Jadi belt di treadmill itu dirancang untuk menyerap, mengabsorb gaya reaksi darat. Sehingga ketika berlari di treadmill, akan kerasa lebih empuk, lebih soft, lebih nyaman untuk otot dan persendian kita. Nah dengan bantuan pergerakan mesin itulah, kalau kita lagi lari di treadmill, ini menjadi pilihan yang cenderung lebih aman untuk teman-teman yang sedang dalam proses pemulihan cedera. Atau misalnya baru kembali lari setelah lama istirahat, atau buat teman-teman yang baru mulai lari untuk pemula gitu ya. Nah minusnya atau minusnya, kekurangannya untuk bisa berlari di treadmill, ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan tentunya. Besaran biayanya mungkin gak akan sama untuk semua orang, karena tergantung dari pilihan treadmillnya. Nah kalau ingin punya treadmill sendiri, tentu harus beli tuh mesin treadmillnya. Kalau ingin pakai treadmill di gym center, tentunya harus ada budget yang keluar untuk biaya visit, atau menjadi member di fasilitas kebugaran itu. Nah kalau kita lagi lari di luar, kita banyak mengandalkan otot dan tulang di tubuh kita untuk bergerak teman-teman. Aktivasi otot di tubuh akan lebih banyak, karena gak ada tuh bantuan lain, gak ada bantuan mesin kayak treadmill. Ya kan, makanya kadang-kadang teman-teman mungkin akan merasakan kok rasanya lebih berat ya. Lari di luar ruangan daripada lari di treadmill, ya kan biasanya suka kerasa kayak gitu ya. Kalau di treadmill kok enteng-enteng aja, kenapa kalau di luar gue rasanya lebih capek ya. Tapi gini, dengan banyaknya aktifasi otot pas kita lagi lari di luar, tentu ada benefitnya juga teman-teman. Ini akan memperkuat tubuh kita, karena medan berlari yang dihadapi sangat bervariasi. Gak cuma ngadepin medan yang bervariasi aja, tapi kita juga akan melihat view yang berbeda setiap kita lari di luar rumah. Sayangnya kalau kita milih untuk lari di luar rumah, biasanya bergantung banget pada faktor cuaca dan kondisi luar ruangan. Misalnya, tiba-tiba hujan. Jadi, kalau ada yang nanya, mana yang lebih baik? Lari di treadmill atau di luar ruangan? Jawabannya balik lagi nih kepada kita, mana yang sedang kita butuhkan saat ini. Kalau misalnya kamu lagi dalam masa pemulihan, cedera, tentu lari di treadmill menurut aku adalah pilihan yang baik untuk tubuhmu karena permukaannya lembut. Atau bisa juga kalau sekarang ini kamu lagi concern banget nih ke olahraga kardio aja ah. Sebagai bagian dari rutinitas kesehatan dan kebugaran, lari di treadmill adalah pilihan yang sangat bijak. Tapi jangan lupa untuk memperhitungkan masalah biaya yang seperti aku udah bilang tadi, bahwa ada cost yang harus dikeluarkan jika sewaktu-waktu memilih berlari di treadmill. Nah, jika kamu sedang dalam program latihan lomba lari, para ahli sangat menyarankan untuk lebih sering berlari di luar ruangan sebagai bagian dari trainingnya lari kamu nih. Karena lomba lari pada umumnya akan dilaksanakan di ruang terbuka kan? Makanya penting banget untuk melakukan latihan larinya ya di ruangan yang terbuka, di luar, di outdoor. Tubuh dilatih untuk merasakan atau menimulasikan, menimulasikan gitu ya apa yang akan dirasakan saat kamu lagi lomba nanti. Kayak mimicking the race day gitu istilahnya. Baik itu dari segi permukaan larinya, hidrasinya, cuacanya, elevasinya, dan banyak lagi. Nah, lari di treadmill untuk kamu yang sedang dalam program latihan, sebaiknya merupakan opsi aja ketika kamu emang lagi bener-bener gak bisa lari di luar. Misalnya ketika cuaca sedang tidak mendukung atau beres kerjaannya terlalu malam, jadi gak terlalu aman kalau lari sendirian di jalan raya, dan banyak pertimbangan lain biasanya yang akhirnya membuat kamu jadi memutuskan yaudah deh gue lari di treadmill aja. Nah, perdebatan soal mana yang lebih baik lari di treadmill atau di outdoor mungkin belum akan berhenti sampai sini teman-teman. Karena masing-masing punya benefit, masing-masing punya kekurangan. Tinggal kita sesuaikan aja mana yang cocok dengan kondisi dan juga goalsnya kita sekarang ini. Intinya lari di mana aja, yang penting kamu happy saat melakukannya, udah pasti memberikan benefit untuk tubuh kamu ya. Kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, di-subscribe YouTube channel-nya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye, semangat terus ya. Cut dulu.